oke guys jadi disini udah disuruh videoin pas lagi unboxing gua sih inisiatif aja untuk ngebikinin videonya beneran sekalian buat konten itu gua harap membuat video unboxing tanpa video unboxing semua kalian akan ditolak jadi ini untuk keamanan kalau misalnya ada kerusakan juga sih Oke video kali ini gua pengen unboxing aja sebagai suatu alasan dari video yang udah kalian lihat tadi yaitu gua disuruh bikin video unboxing dari paket yang gue terima apa paketnya ya sebenernya sih jadi bukan tentang teknologi atau elektronik tapi lebih ke apa ya menunjang gaya gua aja dan untuk ngerapihin setup gua atau termasuk seluruh kamar gua yang kalian bisa lihat mungkin disini yang mungkin nanti bakal gua bikinin videonya karena udah ada beberapa temen gua dan juga subscriber gua yang meminta untuk bikin runtuh gitu dia bikin aja nanti oke jadi disini ini adalah paketnya gede banget nah disini tuh tulisannya untuk gua unboxing untuk dibikin videonya oke pertama-tama kita ambil dulu karambitnya nah kalian udah liat kan tadi video unboxingnya ya jadi singkat aja untuk unboxingnya dan disini gua udah punya barangnya nah disini gua pesen dua kenapa dua karena gua punya dua sepatu yang kira-kira cocok untuk setup gua kita lihat dulu di depan boxnya disini ada kayak petunjuk pemakaian gitu loh nah kalian bisa lihat disini ya gua harus mundur ke sini ya biar bisa ngeliat juga ini kalau kalian bisa lihat itulah pokoknya kita bakal pasang nanti dari mulai disusun terus ditaruh tutupnya sama nanti kita taruh kayak yang bautnya gini nah ini kalian bisa lihat nih ini ini adalah bautnya untuk nanti kita pasang box satu yang gua beli ini ini tuh sistemnya kayak front drop gitu ya orang bilang front drop di front drop ya ya front drop itu bagian depan yang tertutupnya gitu jadi kalau yang lain itu kan ada yang masuknya dari samping gitu nah kalau ini dari depan dan ini bukan shoebox yang 150 ribuan atau bahkan 250 ribuan atau bahkan 300-400 ribu tapi ini menurut gua masih terjangkau dengan bahan yang nih bisa kalian dengar ini bukan plastik yang super bagus tapi untuk di harga 75 ribu gua rasa ini udah yang terbagus ngerti kan Nah mungkin bisa kita buka dulu aja ya jadi disini bakal langsung gua buka aja ya yang tadi gua bilang ini sengaja ya enggak gua pinggir singkirin karena gua males bener nih jadi langsung aja detek nah ini sampingnya ya side-nya gitu terus disini sepertinya ini adalah yang tadi gua bilang front drop nya rom maksudnya sistemnya itu front drop dan ini adalah bagian frontnya itu di sini tuh ada baut gitu loh dua tapi ternyata setelah gua ambil obeng baru boleh disini ada magnet dua jadi fungsinya baut disini untuk nempelin magnet disini dan sistemnya kita bener-bener enggak perlu dan udah jadi mungkin dari yang berasain emang enggak sekuat subox yang mahal dengan akrilik yang sangat kuat tapi dengan plastik disini ini udah lumayan tebel dan berasa untuk yang budget ya ini masih 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 fine-fine aja disini langsung kita simpan atau dari sini dan ya seperti ini tampilannya oke kayak gini belakangnya disini juga yang kayak paku-pakunya ini udah gue copotin awal kan tadi gua lihat di satu bungkus itu kita dapat sekitar lima pasang eh dua pasang 55 gitu tapi disini bakal gua jelasin dulu disini tuh ada banyak bautnya kenapa dia kasih ada 10 10 apa ya mungkin paku tau disini ada dua nih di bagian kirinya dua itu di bagian kanan juga dua di bagian atasnya empat dan di bagian daunnya juga pasti ada empat jadi disini ada empat empat dua langsung kita pasang aja disini gua bakal pasang di bagian atasnya aja ini setelah dicopot tadi langsung aja ditekan kayaknya dia nggak ada yang kayak suara cetek gitu maksudnya biar orang yakin gitu dan gua bakal skip ke box yang kedua oke jadi disini udah gua susun dua-duanya udah gua gerakit di tinggal kita taruhin aja pasinya sebenernya ini udah udah kuat maksudnya dia nggak nah ini kita bisa bawa kembangan jadi keser gitu tapi kalau diangkat tetap aja cobot oke jadi emang bukan untuk yang kayak gitu disini kalian bisa lihat untuk sistem ngebukanya sendiri jangan aja gini oke front drop itulah kenapa ini dibilang sistem front drop nah kayak gitu oke ini dari samping ini dari depan dan ini ya yang tadi paling ini ya ini dari belakang ya ya jadi disini menurut gua showbox itu sangat-sangat berguna karena karena untuk selain karena selain untuk ngatur tempat sepatu kalian itu bakal ada di mana tapi showbox ini juga bakal menambah keindahan dari penempatan sepatu kalian ke jadi mungkin kesimpulannya bagi gua ini worth it bagus sih untuk nambah-nambahin eh ornament-ornament di kamar kalian atau mungkin di tempat panjangan-panjangan kalian oke mungkin segitu dulu aja video gua kali ini like dan komen kalau kalian suka videonya subscribe untuk penyupport gua di YouTube gua Evv and see ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax